SMA Negeri 5 Surabaya Dan Pak Bambang selaku guru bidang studi bahasa Indonesia Sedang siap-siap untuk memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia Itu adalah layar yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak melalui Zoom Video ini Berikutnya? Andika Pak Andika Ditya bakal sekarang ya? Iya Pak Oke Pembelajaran agak segera dimulai Anis, adakah Anis? Guru bahasa Indonesia dan Ditya yang mengabsin Bidu mbak Anissa Fabrianti Untuk mengikuti Ada Pak Oke bagus, sehat ya Anissa Masing-masing Iya Pak Anissa Fabri Ada Pak Oh mantap Aprilia Cherry Ada Pak Oh iya Auleta Ada Pak Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Aisar Ada Pak Oh iya Oh iya Aisar Bernis 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 Pak hadir Oke Mungkin bisa dipakai sebagai acuan untuk belajar bersama ya Yang pertama Ini Ada soal mengenai Pokok pikiran yang harus dilengkapi dari sebuah teks Ya Kira-kira mana ini jawabannya Hah Sebenarnya silahkan ya Ya Silahkan Kira-kira apa jawabannya A, B, C, D, E Bebas Hah D D Ada D Hah Ada D D D D Boleh Yang lain Guru sedang melakukan pretest Untuk anak-anak Untuk bisa menjawab soalnya Sudah ditayangkan Dan akhirnya Itu kalian lihat Kalimat setelah dan sebelumnya Yang pertama Yang pertama Kalimat kedua Tentang populasi jala burung Ada kata burung-burung jala bali Jadi seperti yang Pak 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 sampaikan di depan itu Bahwa Teks yang ada itu Kamu bisa lihat kata kuncinya Kata kuncinya apa Masing-masing teks memiliki soal Dan soal itu ada kata kuncinya Nah kamu harus bisa mencermati kata kuncinya itu Sebagai contoh Misalnya dari Contoh dari paragraf itu Kalimat yang rumpang itu Itu ada kata mereka Nah mereka itu kan jamak Nah opsinya A, B, C, D, E Itu kan mana yang kira-kira yang Yang menunjukkan jamak Itu kan yang C itu kan Nah ada laki-laki dan perempuan Itu kan jamak Yang lain tidak Laki-laki ada perempuan Kemudian para petani Itu yang itu juga begitu Mereka tidak Masing-masing opsi itu Tidak menjelaskan tentang jamaknya Nah rumpang di situ Kaitannya dengan kalimat sebelum dan setelahnya Nah yang setelahnya kan ada kata mereka Nah mereka itu Pasti jawabannya adalah Yang C Karena itu ada laki-laki dan perempuan Nah istri lebih personal Dalam mengatasi permasalahan Untuk suaminya Dan ini Kira-kira judul yang benar Ya undang-undang Perulangan undang-undang itu Hanya depan saja yang besar Yang lain Laki-laki adalah kecil Jadi itulah Materi kita pada hari ini Sehingga Bapak tentang Materi-materi yang berkaitan dengan Kuribulum Kaitannya dengan Kisi-kisi UNPK pada hari ini Cukup sekian saja Besok Atau Hari lain nanti akan Bapak-bapak Teruskan lagi Dengan Materi-materi berikutnya Dengan kisi-kisi yang lain Terima kasih Atas Bergabungnya Pada kegiatan pada hari ini Mudah-mudahan Ada manfaat yang baik Untuk kita semua Dan mudah-mudahan Semuanya Dibarokat Allah Dengan mendapatkan nilai yang baik Hasil yang baik Sukses semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh